Berbagai bunga hiasan taman yang dijual di kawasan Jalan Syarifudiniol sepinggian balik papan selatan nampak segar. Itu karena penjualnya merawat dengan api. Mereka pun sangat memahami kondisi cuaca. Saat musim kemarau, bunga yang tahan panas ditempatkan di sisi luar agar lokasi penjualannya tetap terlihat indah dan sedar. Strategi lainnya adalah penyiraman lebih sering dilakukan dibanding hari-hari biasa. Resikonya, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian air. Meski sudah melakukan berbagai upaya, namun penjualan diakui menurun. Diduga, para konsumen enggan membeli bunga karena khawatir akan cepat layu dan mati. Banyak sih, bahasanya kita itu di sini penyiraman itu tiga hari sekali. Berarti itu pun harus beli air pakai tando. Nah, Bu, untuk tingkat pembelian sendiri ini selama musim panas gimana nih, Bu? Apakah ada penurunan atau justru malah kenaikan? Jelas berkurang. Soalnya kan yang peminat tanaman di sini kan sukanya yang udah seger-seger gitu. Nanti datang kayak gini masih agak layu ya. Akhir juga, di rumah nanti meliharanya, kendalanya ya disiram terus. Nah, kalau orangnya lagi sibuk kan belum pergi. Oh, gitu. Jadi kendalanya apa nih, Bu, sebenarnya nih, Bu? Ya, kalau dari musim kemarau itu ada ininya sih, ada dari tanaman sendiri ada yang suka panas memang. Jadi yang berbunga di depan tadi, Bu, sukanya panas. Jadi musim kemarau ini, dia menguntungkan. Penjual bunga berharap musim panas tidak berkepanjangan agar usahanya kembali lancar dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan tidak semakin bertambah. Amir Hamzah dan Riani Wantini melaporkan dari Balikpapan.